selamat menikmati nah itu dripper-drippernya tuh, mas kojir dripper kita melanjutkan perjalanan lagi bro karena titik sasaran masih sangat jauh jauh, 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 jauh tuh katanya, kata orang sini tuh ada yang mau bala kerboh di sungai yang kering turun lagi turun lagi bosku turun lagi jangan lupa bosku ya like, subscribe di channel pacar jubber nah itu ada yang ngomong bala kerboh bosku di sungai itu lah sungai ini lagi kering, gak ada airnya tuh ada kubangan tuh ada kubangan nah itu pengembala kerbohnya itu kerbohnya selagi pada mandi nah itu banyak bosku, disana ada kerboh lagi tuh tuh bosku kerboh kerbohnya gemuk-gemuk lagi masak-masak nah itu pengembala kerbohnya lagi masak kayak di Nepal tuh bosku tuh lagi masak ada baju bosku ada baju bosku ada baju bosku ada baju bosku kena jauh lewat jauh jauh pelurakon wah pantas serabinnya lorok ya jadi pendebak jauh itu sendiri hahaha jangan main jauh, jangan main jauh bajing malah muskateo, itu duduk muda kalau kurang, tidak ada bajing sih ujung pernah hebat ya hari ini jauh bener bener nabinnya lorok ya jadi mau tegak hahaha jadi pendebak jauh jauh aduh bener greda loh hah gimana kita bener saat dibak hebat ya bos buruannya oleh bajing bajing loncat bajing ini sudah dipencet ini sudah dipencet itu ya hahaha oh sejauh, entah kena main jauh penembak jauh itu ya pantesan baca cilik labu ini lorok hahaha pandai menembak ini namanya bajing kalau tidak ngerti namanya bajing namanya tupai hasil buruannya dapat satu bajing bajing hari bahasa bajing bahasa jauh apa bajing bahasa jauh tupai hahaha kalau halik bahasa jauh tupai bajing tapi beda bentuknya kalau bajing desa kalau bajing terlihat bangsa kalau ini bajing asli mafiyah besar-besaran bajing ini beda bajing hutan sama bajing desa kalau bajing ini bentuknya kayak gini kalau bajing desa bajing desa bentuknya kayak apa tuh hahaha hitam hitam berbulu dapat satu bosku lumayan bajing tuh nyaktir cekl maling terus diceng-ceng hahaha bisa hahaha 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 bajing 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 alas apa pak bajing alas kedung jambe bajing alas kedung jambe apa pak bajing aja oke berarti ini habitatnya bajing apa ya kalau biasanya itu hari keteng sama pagi ya sore waktu sore dan pagi itu banyak bajing yang pada keluar yang memperoleh hasil huburan ini Mas Rijal itu yang anak kecil yang oh ini mana Rijal kuk 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 tak ini jadi kuk disini kuk meg pun jangan enak ini tidak aa kita kuk yang tuh bosku ada yang nangsang bosku enggak enggak jatuh ditembak udah kena padahal cuman enggak 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 jatuh nyangkut di jalan itu lagi penak tuh lagi dinaikin ya celia mau ngambil bajing yang tadi kena peluru cuman enggak jatuh bosku itu lagi dinaikin pohonnya pernah beli jalan lagi jalan orang Uwo Raka ada uju ke jalan nge-tora tadi murad nyonglot murad teh kena dingin Rijal gue hirap ini lorong kecilik halo nyambut dengan diajak bakar aduh huyut melakukannya kaya kaya hehehe hehehe weh bisa cilik sih rabinnya lorong rabinongong tegal hehehe aduh aduh dir awas buat hilang tersesat hehehe aduh mengecek guys aduh lemas guys aduh lemas bos mengecek dia hehehe hehehe aduh mengecek bos aduh aduh ajak kalian ke like subscribe dan nonceng dan like siapa ketinggalan ini channel Pajuduber hehehe 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 ini ada pacu bos di tiap video bos iya 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 pokok hai ke du belum terbiasa Bosku jadi nafasnya ketika naik ke tebing aku tersengak-tengak naik turun Hai nafasnya tersendat-sendat karena belum terbiasa Selamat tinggal Selamat tinggal andang-angg Terima kasih. 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 ekor Nah itu bosku rupanya lagi dibakar buat menganjal perut yang katanya udah menikah dua kali ini mau dibakar ada sampelnya enggak Jal ada orang di hutan Oh ya Enggak barangkali dirumah dari rumah tuh bawa cabai atau kecap jadi enggak enggak bawa sambal dan kecap ya Jal enggak bawa cabai nah ini mau dibakar setelah nanti mateng dimakan ya Jal ya kita makan bareng-bareng lah supaya ada fit ada vitamin supaya kita bisa beraktifitas lagi ada yang mau disampaikan nggak Jal sama penonton ya adalah apa coba jangan lupa like subscribe dan beri lonceng kalian supaya nggak ketinggalan channel yang selanjutnya Oke Nah itu si kecil tapi capek rawit dia pandai juga bosku pandai dalam bidang berburu menembak dan juga pandai dalam bidang merayu perempuan udah meningkat bakal yang istri mudanya katanya orang tegal yang istri tuannya orang pemberdilan hahaha gimana dir mateng udah dimakan masa udah matang dir rasanya gimana dir rasanya gurih gurih udah itu tercium baunya juga bosku baunya itu sangat ya lumayan biasanya di sini ada apa aja Mas di hutan ini banyak ya burung-burung ayam ayam juga tuh banyak-banyak tupai banyak-banyak kalau carinya banyak cuman tupai itu susah ya Iya tembak satu kali dua kali kadang nggak ngejatuh ya Iya kadang-kadang pemampuan itunya pada ya kebal-kebal nggak tahu pakai ilmu apa nah disini itu ada-ada babinya kemas banyak kalau lagi dicari ya banyak tapi banyak pemburu nggak yang mencari babi ya lumayan sih agak jarang tapi kalau kalau berburu babi bisa dapat kemas ya lumayan paling satu dulu jadi sini masih banyak ya iya babi babi liar babi hutan ya Nah itu Pak karto nya tuh yang mempunyai ide untuk berburu di di hutan hutan apa Pak karto penanteng hutan pananteng itu hutannya luasnya berapa kalau boleh tahu Pak kira-kira ketinggiannya dari permukaan laut berapa dari daratan sampai puncak gitu kira-kira lima kilo lima kilo paling tinggi kurang lebih ya kurang lebih lima kilo lumayan jalannya sambil ini sinyal juga iya sinyal juga enggak ada ya mas karto waduh susah nih kalau sudah masuk ke hutan ini sinyal juga enggak anug susah nggak bisa ketangkep enggak ada sinyal ini soalnya terlalu dalam kita ini paling dalam ini berarti dibawa dibawa tebingnya ini tepatnya di aliran sungai ya betul yang lagi kering Nah itu Pak karto nya tuh yang mempunyai inisiatif berburu di hutan apa namanya Pak karto panenteng panenteng itu termasuknya wilayah Kecamatan apa Pak karto Kecamatan Larangan Kecamatan Larangan dan kabupaten brebes oke rasanya gimana Pak karto rupanya lumayan gurih itu dagingnya kenyal atau lembek seperti itu daging sapi dari penyal ya agak ini sih tektur dagingnya gimana penyorahnya seperti daging kambing daging kambing kata mas karto seperti daging sapi tapi nggak papa ya tergantung lidahnya kalau kita lihat lidahnya biasa makan sapi ya rasanya sapi hahaha hahaha kayak gimana cara makanya kayak gitu ya mantap itu pahanya pahanya banyak dagingnya ke kotir mas kotir paha paha pahanya banyak dagingnya enggak ini namanya asli petualang ini dapat berburu langsung dibakar di lokasi perburuan ini alam banget ini jadi ngiler yang merah lihat mas kotir cara makan tupai itu saya juga hidupnya mencium bau aroma yang enak hahaha 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 enggak makan daging tupai jadi lupa aja sama mertua pokoknya lupa aja sama mertua nggak inget mertua soalnya enak sih ingetnya ini sama daging tupai ini karena terlalu enaknya ya Pak karto apalagi pak karto dari pagi berburu udah capek lapar nah terus makan tupai walaah lumayan banget mantul kita kembali geser ke sebelah gimana buat pengunjung jangan lupa gimana coba lupa like subscribe lonceng dan jangan lupa beri komen supaya kita bisa ngeliat keberikutnya Oke mantap salam gimana salam gimana kalau kita berburu-buru salam satu laras sip